Pak Bapak gak bisa makan pake garpu, Neng Pak, Feblis serius Kan kenyataannya memang begitu Orang kantoran itu kan makannya pake garpu Bapak gak bisa makan pake garpu Pak Bapak juga gak bisa komputer, Neng Mau khusus komputer, Bapak gak punya uangnya Bapak gak apa-apa Memangnya Bapak harus kenapa? Bapak kan... Neng Bapak mau nginder jualan bulu Itu Bapak banget Sebentar, Pak Edward Halo, Art Assalamualaikum Waalaikumsalam, Feb Kamu udah tau soal... Bapak Iya Bapak tadi udah bilang Terus Bapak kamu? Ya Katanya kalo jadi orang kantoran juga bingung Bingung? Iya Bapak kan gak bisa pake komputer Bapak juga gak bisa makan pake garpu Om akum Bapak serius itu bicaranya, Ward Terus kamu? Ehm... Febri bantuin Bapak masukin bolu ke plastik dulu ya, Ward Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pak Kita bisa dibantuin ya Ayo Begini nih Kalo menikah tanpa perhitungan Harusnya Kamu take konsultasi dulu sama Pak Tetang SS sebelum menikah atau dro... Pedro 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 Pernikahan itu Ibarat akutansi Ada debit Ada kredit Nah Debit dan kredit itu Harus balance Kamu ngerti kan arti balance itu apa? Seimbang Wah Kamu sudah lulus akutansi Waktu itu Pak Tetang SS kasih nilai apa dro? Ehm... Lupa Pak Tetang SS Oke Kamu dengerin aja Biar Pak Tetang SS yang jelasin Hehehehe Asik ini Pagi-pagi Pak Tetang SS sudah kasih kuliah Hehehehe Ingat Debit dan kredit itu Harus seimbang Kalo diumpamakan dalam pembukuan Pernikahan itu Ibarat pembukuan Debit Ibarat suami Kredit ibaratnya istri Nah dro Istri sama suami itu Harus saling menghargai satu sama lainnya Akutansi begitu Tuh Pernikahan Pedro Ada yang tidak mau mengalah misalnya Maka pernikahan itu tidak seimbang Dalam ilmu akutansi Kredit drop Debit no Dan bisa dinyatakan 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 apa ya? Tidak balance Hmm Apa iya begitu? Ya saya kan Keren kamu dro Ya Tidak balance Maka pernikahannya akan kacau Apalagi tidak ada pengertian Bisa chaos Kamu ngerti kan dro? Ngerti Patatang SE Wow Ternyata kamu keren dro Ya sudah Kamu sekarang pulang Temuin Neni Biar balance Aduh Ampun kamu mad dro Pinternya tersibentar sekali Ajak Neni kesini Biar Patatang SE sekalian Ajarin Neni Aku tansi Gua Asik ini dro Kalo Pak Dalis tau Pak Dalisnya akan bangga sama Tatang dro Iya Saya Panggil Neni Manis dulu Pak Tatang SE Jangan lama-lama Pak Tatang SE mau meeting ini Iya Pak Tatang SE Assalamualaikum Waalaikumsalam Ampun ini Pedro Nih kak kok malah begini Iya ce iya Cucu kesana sekarang Oh Di rumah kanku soy Iya ce iya Ya udah assalamualaikum Maksud kamu bagaimana Ward? Ya masa Neni gak ngerti maksudnya gimana? Nenek ngerti Ward Tapi apa iya seperti itu? Ya kemungkinannya seperti itu Nek Papi kamu dimana? Papi tadinya terlihat abis mandi Eh Neni mau ngapain? Nenek mau bilang Supaya papi kamu usahain Biar aku bisa kerja Nek itu teh udah gak penting lagi Tapi kalo Nek Ketur Kok Pada diem? Gak apa-apa Papi kamu lagi ngapain? Di dalem Tadi lagi pake dasi Oh Iya Kak Ada apa? Itu Kata papi Om aku minta gak diterima kerjanya Si Oh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Klau. Assalamualaikum. Diusahain, Ceng. Iya, Mak. Nanti sampai kantor, Acing coba bicarain lagi deh sama Bu Ines. Kalau enggak, bisa keos. Kamu serius mau berangkat, Feb? Serius, Klau. Febri udah mantap mau berangkat. Febri kasihan sama Bapak. Itu yang Mak takutin. Tapi apa ya? Sampai begitu, Mak? Bisa aja kan. Edward aja sudah mikir begitu. Febri pasti akan mikir berangkat. Iya, iya, Mak. Nanti aja yang coba bicarain. Acing kantor dulu, ya, Mak? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ceng. Iya, Mak. Yaudah, kamu berangkat jemput Entut ke sana? Iya, Mak. Kamu sama siapa ke sana? Sama Junet, Mak. Kamu Junet sayang. Mak. Yaudah, berangkat, Sob. Iya, Mak. Yaudah, eh, Kusoy. Kamu hati-hati bawa uangnya Sampai rumah sakit langsung bayar ke kasir, Mak. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi Neo. Eh. Assalamualaikum. Salam, Cuk. Eh, Cuk. Jam berapa, Ceng, Tut? Nggak tahu jam berapanya, Cuk. Tapi kayaknya abis zuhur juga udah pulang. Oh, cepet ya, Cuk. Emang ngapain juga lama-lama di rumah sakit. Cuk, Kang Kusoy jemputnya tuh sendirian. Sama... Eh, ayo masuk ke dalam. Bantuin Cuk-Cuk masak. Cuk-Cuk mayakin sampai rumah untuk pasir yang tunter, ya. Mams, makan laput. Itu mah udah pasti ya tuh, Cuk. Ayo, Cuk. Cuk-Cuk jadi Neo. Ampun ini, Pedro. Pedro, nggak kesini lagi. Apa langsung ke kampus ya? Wah. Keren ini. Kalau Pedro langsung ke kampus. Wah. Nggak sia-sia tata ngajarin. Wah. Alhamdulillah! Alhamdulillah! Sampai jumpa.